Shalom semuanya Perkenalkan nama saya Agustian Ini mama saya Beliau 3 bulan yang lalu Masih terbaring koma 3 kali koma dan sempat meninggal 3 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu Dan saya berdiri disini Karena Saya berjanji sama Tuhan Apabila beliau sembuh Saya akan memberitakan Ke seluruh gereja Dimulai ini Saya gak tinggal sama beliau Saya tinggal di atas sebenarnya Di Enggano Di lantai 11 Sama kakaknya mama Sama Pak Gandhi Kebetulan malam itu saya pulang Ke Sunter Mungkin Tuhan udah rencanain Pada saat saya lagi makan sate Tiba-tiba Adik saya telpon Kok pulang Mama sakit Kan saya jarang nginep Gak pernah pulang malah Bahkan Karena Mami saya ini yang sering ke PM Gitu lumayan Ketempat kakaknya kan Gambar pertama ini Dia gak bisa bangun Bener-bener gak bisa bangun Tapi kondisinya masih sadar Dan muntah Pertolong pertama langsung dibawa Ke Royal Progress Mungkin ada yang tau Royal Progress Tensinya 229 229 Normal manusia 110 Sampai 120 Dan Tuhan gak kasih dia Syarafnya pecah loh Tangan lu buat Tuhan Pindahlah kesatian negara Pindahlah kesatian negara Disitu dokter memutuskan untuk harus operasi Harus Adanya pemasangan selang Dari otak ke perut Disitu saya 50% meninggal Saya juga bingung Saya gimana Daripada Gak ada yang bisa ambil keputusan Saya akhirnya tanda tangan Saya berdoa Kemudian saya Kristen Saya umat GBI juga Saya berdoa Ada bisikan Ini bener nyata Suaranya jelas Tenang Mama kamu akan Saya sembuhkan Ini koma kedua Yang dimana mungkin Tuhan sudah atur lagi Di ICU Saya tidak boleh masuk Manusia biasa Tidak boleh masuk Manusia sehat Tidak boleh masuk Saya jam 2 pagi Saya masuk Saya lihat mesinnya Mati Saya lihat mesinnya mati Saya panggil dong Ini mungkin kabelnya rusak Mesin EKG Mungkin ada yang tahu Mesin EKG buat jantung Mesinnya mati Pas Diganti kabel Dengan alat yang baru Tetap Tetap off Tetap off Kami disuruh keluar Terjadilah penanganan Saya disitu Saya gak tahu Dia meninggal apa bukan Sampai saat itu Saya belum tahu Terjadilah Pemasangan Selang Dari Mesin Nafas buatan Dicolok Jadi beliau Nafasnya pakai mesin Gak pakai organ Oke Setelah itu Dia masih Masih pakai mesin Pakai mesin Pakai mesin Akhirnya Dicopot Dicopot Dipindahin ke ICU biasa Komah lagi Ini komah lagi Yang ketiga Ini komah lagi Yang ketiga Yang paling kanan Kalau bapak ibu bisa lihat Tensinya bukan naik Tapi malah menurun Sampai 50 Dia lebih pulih Yang di foto Paling kanan Paling kanan Lebih pulih Lebih segar Kita bisa pulang Yang pertama kali Makanan yang dia bisa makan Pisang Yang lain dia gak bisa Bubur dia muntah Pisang dia bisa telan Dari situ Saya coba Saya coba Akhirnya Ini Boleh dilihat Kondisinya seperti ini Dia masih pakai selang kencing Masih pakai pampas Sekarang udah duduk disini kan Doa Saya mohon sama Tuhan Tolong kasih dia kekuatan Tapi benar Saya tuntun dia untuk Paksa dia untuk jalan Bagaimanapun caranya Sekali lagi Gak ada mustahil Kalau kita percaya Pasti disembuhkan Dolaraga Dari koma Sekarang bisa seperti ini Tuhan baikan Ini untuk bagian pinggang Sebenarnya Ini untuk bagian pinggang belakang Ini latihan untuk Sejenis senam Untuk tulang ekor sini Dari gak bisa bangun Sampai akhirnya Dia bisa jalan sendiri Walaupun perlahan Kalau saya bilang ini Tiga bulan Kalian mungkin gak percaya Kalau saya bilang ini Empat tahun Kalian pasti percaya Ini bulan Bulan tujuh Dia baru nyampe ke peluit Bulan 8 Bulan 8 dia udah pulih Bulan 8 Akhir dia udah masak Struk total Bisa naik tangga Kalau bukan Tuhan Siapa lagi kan Bisa bukan saya loh Saya paksa dia untuk berenang Di depan tuh Ini kolam berenang depan kan Ini kolam berenang depan Saya paksa dia untuk berenang Ini di hari pertama dia berenang Saya paksa dia Dia mau dan dia bisa Jadi intinya Jadi intinya Orang struk itu Orang sekitar yang support Kalau kalian mengabaikan Orang struk Gak akan pulih Akan bertahun-tahun Akhirnya dia bisa pulih Ini waktu Kita main ke sekolahan Jadi dulu muda Sebelum sakit Dia ini dagang Di sekolahan Jadi akrab dengan guru-guru adik saya Jadi udah Waktu dia udah bisa jalan Walaupun Belum lama Saya ajak main ke sekolahan Ini bukti Dia bisa jalan sendiri Tanpa saya bantu Saya panggil Dia jalan Sampai dia bisa lari Walaupun belum strong sekali Kurang lebih 90% Udah Udah ingat semuanya Udah bisa melakukan semuanya Udah ikut Jadi Kalian Kalau ada masalah Mohon Minta tolong sama Tuhan Karena setiap doa saya Dijawab Ini terjadi Dan nyata Gitu Sekian Tuhan berkati Terima kasih Saudara kita Mau berdoa Buat Bu Maria Dengan Agustinus Biar hidup mereka Menjadi berkat Amen Yuk angkat tangan kita Seperti mereka Bapak beri surga Kami percaya oleh Karena kasih dan anugerahmu Semua keajaiban terjadi Engkau berjanji Bahwa Allah turut Bekerja di dalam Segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi orang-orang yang Mengasihi Tuhan Dan juga yang terpanggil Hari ini mereka terpanggil Untuk memberitakan Keajaiban Tuhan Supaya orang-orang yang Di dalam kegelapan Kehilangan pengharapan Tuhan anugerahkan Buat hidup mereka Termasuk Agus Yang boleh kemana-mana Memberitakan Kemurahan Dan kebaikan Tuhan Dan lewat hari ini Tuhan Sebuah kesempatan Kami mengurapi Ibu Maria Mulai hari ini Bahwa tidak ada lagi Struk Tidak ada sakit Penyakit Yang dapat Menyerang hidupnya Dan biarlah Perlindungan Darah Yesus Itu tercura Secara sempurna Atas kehidupan mereka Terima kasih Bapak di surga Engkau sangat baik Buat hidup mereka Urapi lebih lagi Pakai mereka Bagi kerajaanmu Dimuliakan Di dalam mereka Hanya di dalam Nama Yesus Tuhan Yang percaya katakan Amin Luar biasa Selamat Puji Tuhan Wah luar biasa Sudah Waktu pertama Waktu datang ke tempat ini Saya pikir Ibu Maria ini Karena cancer yang berat Sudara Jalan aja pelan Tapi kemarin Sudah masak Buat kita Sudara Amin Dan makanannya enak Puji Tuhan Beri kemuliaan bagi Tuhan Puji Tuhan Baik silahkan Ya terima kasih Yesus Kata Baik Sisa Baik Bagi Terima kasih.